Nah, sementara itu pemirsa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di arus mudik lebaran nanti beberapa penerbangan di Indonesia meningkatkan hari ataupun menambah jumlah penerbangan dari hari biasanya. Sebelum memasuki bulan Ramadan hingga jauh hari sebelum lebaran, beberapa maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Line Air, dan Sriwijaya sempat habis tiketnya terjual pada H-7 hingga H-7 lebaran. Namun saat ini, ketiga maskapai tersebut kembali menerima penumpang lantaran ada penambahan jam terbang-penerbangan dari hari sebelumnya. Seperti maskapai Garuda Indonesia, yang sebelumnya perangkat dari kota Makassar sebanyak 17 kali dalam sehari, pada H-7 hingga H-7 ditingkatkan menjadi 20 kali, sehingga ketiga maskapai ini kembali menerima penumpang yang akan melakukan perjalanan di hari tersebut. Beberapa maskapai penerbangan itu sekarang menambah volume penerbangan menjelang lebaran ini. Yang tadinya mungkin seperti kalau ada yang hanya 17 kali dalam sehari dari Makassar ke kota tertentu, katakanlah ke Jakarta, saat ini mereka bisa menambah sampai 20 kali dalam sehari. Sedangkan jumlah masyarakat yang membeli tiket pada H-14 ini tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lantaran, kebanyakan calon penumpang sudah memesan tiket pesawat jauh hari sebelum keperangkatannya. Dan banyak juga masyarakat yang membeli tiket melalui travel online. Sadam Buton, V Channel Ya itu dia arus mudik lebaran tentunya sudah mulai dirasakan. Banyak masyarakat yang sudah mulai mudik sebelum Ramadan, pertengah Ramadan atau maksudnya jelang hari Idul Fitri. Betul, karena memang perayaan hari besar seperti hari Idul Fitri ini memang tidak lengkap rasanya ya, jika tidak dilaksanakan bersama keluarga besar, kelabat, dan juga kalau tidak pulang kampung nih bagi-bagi THR. Iya, karena sekarang kan sudah banyak juga orang menukarkan uangnya ya di bank-bank terdekat.